9-1-1, what's the emergency police? Tapi, siapa yang sebenarnya menjawab teleponku? Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, Nocty Fagan. Dan pada kali ini, kita akan membawakan sebuah cerita kripe pasta yang cukup menyeramkan, dari Reddy. Dan beginilah ceritanya. Halo, suaraku gemetar. Bagaimana tidak, kalau itu aku masih berumur 8 tahun, menyaksikan ibuku terletak di lantai. Tak sadarkan diri. Apakah ini layanan bantuan emergensi? Tanyaku. Tentu, benar sekali. Suara seorang pria, dengan nada yang cukup riang. Ada masalah apa, anak muda? Tanya suara itu. Aku terdiam sejenak. Bukankah biasa yang mereka mengatakan? 9-1-1, apa emergensimu? Tapi sepertinya tak ada waktu untuk memikirkan hal semacam itu, kan? Ada yang aneh dengan ibuku. Dia terjatuh ke lantai tiba-tiba, kata aku. Itu cukup mengkhawatirkan. Tapi tenang saja, karena kami akan segera ke sana. Tiba-tiba, kata suara dari telpon itu. Aku yang berteriak sekencang-kencangnya. Tapi mulutku seakan perekat membisu. Yang bisa aku lakukan hanyalah mengenggam tangannya. Dan berharap bantuan sekiranya datang. Beberapa menit setelahnya, bel rumah berbunyi. Aku membuka pintu. Di depan berdiri seorang pria, dengan senyuman yang aneh. Berambut kecoklatan. Mengenakan seraga merah, dengan stetoskop dan sebuah pulpen di kantongnya. Ia mengenakan sebuah nemtek, dengan nama, Marbas. Halo anak muda. Dimana wanita yang kurang beruntung itu berada? Tanya pria Marbas itu. Kau maksud, ibuku? Dia, dia terbaring di dalam. Jawabku. Kedua asistennya, dengan seragam merah identik, datang tanpa ekspresi sama sekali. Dan mengangkat ibuku dengan sebuah tandu. Tiba-tiba perasaanku semakin cemas. Melihat ibuku di bawah, menjauh dariku. Tapi aku membiarkannya. Hingga ibuku masuk ke dalam mobil ambulans berwarna hitam itu. Apakah aku dapat mengantar ibuku ke rumah sakit? Tanya aku saat itu. Ke rumah sakit? Tidak, 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 tidak. Kita tidak memerlukannya. Kau tahu? Kami adalah seorang profesional. Kami akan mengabarimu. Ketika kamu sudah bisa melihatnya. Oke, jadi silahkan. Silahkan saja. Pada kami. Dari pintu ambulans sebelakang yang terbuka. Aku melihat beberapa benda tajam berkelantungan. Dari langit-langit mobil itu. Tapi benda medis apa itu? Karena aku belum pernah melihatnya. Bahkan hingga kini. Kemudian mobil ambulans tersebut pergi membawa ibuku untuk diterapi. Aku masih terdiam. Menatap selama lima menit dengan penuh kekosongan. Berusaha memproses segala hal yang terjadi. Hingga sebuah mobil dengan cahaya merah-biru datang. Dua orang polisi keluar dari mobil tersebut. Apakah kamu memanggil 911? Kata seorang polisi. Iya, tapi mereka telah menjemput ibuku yang sakit. Kataku. Kedua polisi kebingungan. Sambil menatap satu sama lain. Kami pikir itu tidak mungkin. Karena kamilah yang pertama sampai di sini. Lalu siapa yang membawa ibuku? 20 tahun berlalu. Aku tak pernah tahu apa yang terjadi saat itu. Aku diadopsi. Dan orangtuaku yang baru selalu mengatakan bahwa aku mengarah cerita itu. Karena memiliki trauma saat masa kecil. Tapi tengah malam kemarin. Aku mendapat telpon. Suara dari telpon itu terdengar sangat tidak jelas. Suara bisikan ditemani suara teriakan. Dan bersihkan api dari kejauhan. Aku kenal suara ini sepertinya. Dan dia berkata. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Kita akan bertemu kembali. Anakku. Kita akan bertemu kembali. Anakku. Dan begitu. Absoluta Krui Pasta. Kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kamu suka dengan konten kami ya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.